Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat Gak percaya? Cek Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya Itu saat Ramadan bisa berhenti marah Buka jam 6, jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung Tumbenpah gak marah? Ntar habis maghrib Bisa ditahan Orang dusta bisa gak dusta Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, bapak ibu Itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih Nanti Ramadan tiba, sudah nyatet, berapa yatimnya? Berapa du'afaknya? Amal soleh naik Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu, terlambat, masih biasa Ramadan ketinggalan sunnah itu gelisah Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa Itu berjuang memperabutan saf pertama Setelah maghrib untuk menaruh sejadah Nah ini pelakunya nih Tapi itu hebat ibu Saya tanya ibu Ibu kalau berjuang menaruh sejadah setelah maghrib Atau bahkan sebelum maghrib Itu sejadah disimpan di sab itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya Saya tanya pada ibu Tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah, Ramadan itu jangan Kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah Itulah Ramadan